Salam healthimu, masih ingatkah kamu apa saja yang menjadi value dari Chimori Group? Terdapat 3 core value. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu sub-core value dari kolaboratif, yaitu assertive. Apa sih assertive itu? Assertive itu artinya kita menyampaikan pendapat secara jujur, tegas, lugas, tapi tetap menghargai perasaan orang lain. Nah, seringkali ketika kita berkomunikasi, kita memiliki sebuah pendapat namun ragu untuk menyampaikannya. Bisa jadi karena kita takut salah, menginggung orang lain, maupun kurang percaya diri. Nah, mari kita bahas cara menyampaikan pendapat dengan sikap assertive. Yuk kenalan dengan 3K. Kenali lawan bicara, kemukakan pendapat secara objektif, ketahui perspektif orang lain. Langkah pertama, kenali lawan bicara. Penting bagi kamu untuk mengenali siapa yang menjadi lawan bicaramu, agar dapat menyesuaikan gaya komunikasi yang digunakan, sehingga pendapat yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami. Salah satu cara dalam mengenali lebih baik lawan bicara kita adalah dengan lebih banyak mendengar pendapat mereka. Dalam buku berjudul People Skills karya Rob Bolton, ditemukan bahwa orang-orang menghabiskan 70% waktunya untuk berkomunikasi, tapi hanya 45% digunakan untuk mendengarkan. Banyak dari mereka yang tidak memprioritaskan keterampilan mendengarkan, sehingga berakibat pada kurangnya pemahaman akan makna yang lebih dalam dari seseorang. Kedua, kemukakan pendapat secara objektif. Terdapat suatu model komunikasi yang dikembangkan oleh Center for Creative Leadership bernama SBI Model, yang terdiri dari 3 langkah berikut. Pertama, Situation. Kamu perlu menggambarkan situasi yang akan kamu bahas. Sebutkan secara spesifik waktu dan tempat kejadian. Kedua, Behavior. Kamu perlu menjelaskan perilaku atau perkataan yang ingin dibahas secara spesifik. Ketiga, Impact. Jelaskan apa yang kamu rasakan pada situasi tersebut dan apa dampak yang bisa dihasilkan. Nah, ini dia contoh kalimat yang mencakup 3 poin tersebut. Dalam proyek ini, saya melihat kamu tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan deadline, sehingga penyelesaian proyek menjadi tertunda. Saya rasa hal itu perlu kamu tingkatkan. Dengan langkah ini, pendapatmu menjadi lebih objektif dan mudah dipahami oleh lawan bicara. Langkah ketiga, ketahui perspektif orang lain. Mari kita belajar juga dari Direkturat of Prevention, Resilience, and Readiness US Army yang menerapkan komunikasi asertif pada para personilnya. Mereka mengembangkan The Ideal Model yang terdiri dari 5 langkah untuk membangun komunikasi asertif di lingkungan kerjanya. Mari perhatikan gambar di samping. Pada langkah keempat terhadap huruf A yang berisi Ask the Persons for His or Her Perspective. Artinya, kamu perlu menanyakan bagaimana perspektif orang lain terhadap pendapat yang kamu sampaikan. Dengan begitu, kamu juga dapat mengajukan penyesuaian atau perubahan yang diperlukan berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, dengan menerapkan 3 kah, kamu akan lebih mudah menyampaikan pendapat secara jujur, tegas, dan lugas, tapi tetap menghargai perasaan orang lain. Berkomunikasi secara asertif akan memudahkan kamu untuk berkolaborasi dengan orang lain. Taukah kamu, perusahaan layanan online streaming yang paling terkenal saat ini, yaitu Netflix, juga menerapkan komunikasi asertif di lingkungan kerjanya. Mereka memperkenalkan aturan 4A yang perlu dipatuhi oleh karyawannya ketika menerima dan memberikan feedback atau masukan. Ketika memberikan feedback, terdapat 2A. Yang pertama, aim to assist. Artinya, memberikan feedback yang membantu. Feedback diniatkan untuk hal yang positif, sehingga penerima feedback dapat mengambil manfaat dari feedback tersebut. A yang kedua, actionable. Artinya, feedback yang diberikan perlu bersifat membangun dan memungkinkan untuk dilakukan oleh penerimanya. Dalam menerima feedback, juga ada 2A yang lain. A yang pertama adalah appreciate. Artinya, kita menghargai feedback yang diterima, meski terkadang tidak mudah jika feedback tersebut adalah sebuah kritik. Yang kedua, accept or discard. Yang artinya, kita perlu memilah-milah nih mana aja feedback yang kita bisa terima, karena tidak semua feedback bisa dimenerkan. Nah, jadi gimana teman-teman? Sudahkah kamu menerapkan asertif di aktivitas kerja sehari-harimu? Diskusikan dan praktekkan dengan teman di sekitar kamu ya. Salam healthimu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!